BENTROKAN POLISI Dua jam kemudian sedikitnya 80 warga mendatangi rumah sakit tempat polisi dan warga yang menyerang dirawat dengan menembaki rumah sakit. Dua polisi terluka kembali dalam penyerangan ini. Polisi kemudian menghalau massa dengan tembakan dari area rumah sakit. Kemudian dari kejadian tadi, pada saat anggota akan menanyakan kepada salah satu sangka ada senama Erwin. Justru petugas diserang oleh masyarakat tadi atau oleh tersangka dan tujuh rekan lainnya. Sehingga mengakibatkan dua anggota kepolisian terluka. Yaitu Ipda Arsan, luka tusuk di perut dan di tangan. Kemudian Ipda Darmawan, luka di bagian tangan. Untuk menjaga kondisi di Empat Lawang, polisi menerjunkan masing-masing satu SSK Brimob dari Lubuk Lingkau, Pagar Alam dan Palembang. Kondisi saat ini sudah dapat dikuasai polisi dan berangsur kondusif. Polisi sudah menangkap 11 tersangka penyerangan rumah sakit dan 2 tersangka penyerangan di Desa Tanjung Rahman.